Pemirsa guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah Kabupaten Bandung akan menggelar repi tes masal virus corona di Stadion Sejalak Harupat, Soreang. Sistem yang akan dipakai pada saat pelaksanaan tes, yakni akan menggunakan sistem drive-thru. Stadion Kebanggaan Warga Kabupaten Bandung Stadion Sejalak Harupat ditunjuk pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tempat untuk dilakukan repi tes masal virus corona atau COVID-19. Tes virus corona yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Sistem yang akan digunakan dalam repi tes masal tersebut, yakni sistem drive-thru. Sistem ini dipilih karena cukup efektif untuk memperkecil kontak fisik atau interaksi sosial antar masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi penyebaran virus. Seperti ini satu dari masyarakat datang langsung? Ya, ini mekanisme ini yang sedang diatur besok di Provinsi. Karena akan dibagi dari pertama wilayah berat dulu. Terdampar berat itu Kota Bandung, berikutnya ya kami setuan domah Kabupaten Bandung, karena penduk padat 5,7 juta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, itu dulu yang dikuatkan. Berarti Dinas Kesehatan kami yang berkoordinasi dengan titik-titik mana yang menghadapi zona merah. Jumlah tenaga medis yang disiapkan? Ya, disiapkan 40 orang dilatih di Provinsi, nanti di Provinsi juga turun tangan, disiapkan relawan 40 orang. Pada pelaksanaannya, sebanyak 40 petugas medis serta petugas kepolisian dan TNI akan turut membantu guna kelancaran jalannya rapi tes yang diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19.